Halo sahabat blackneck, salam jumpa dan selamat bertemu kembali Taukah anda kalau di dunia ini ada dua kisah peperangan yang begitu melegenda dan abadi Jika kita bagi dunia menjadi dua kultur, barat dan timur Di timur kita akan mengenal perang beratayuda Sedangkan di kultur barat kita akan mengenal kisah perang troya Jika perang beratayuda yang merupakan klimaks dari kisah ramayana Ditulis di india oleh pegawan biasa di payana pada tahun 1500 sebelum masehi Kisah perang troya ditulis oleh homer pada tahun 800 sebelum masehi Dalam dua buku karya homer yaitu the ilia dan audisi Sudah tahukah kisah troya yang terkenal dengan cerita kuda troya nya? Kalau sudah tahu ternyata ada kisah yang mirip dengan troya Dan akan kita tampilkan sebagai kisah pembandingnya Mau tahu kisah yang mirip dengan kisah troya? Saksikan videonya Halo sahabat Black Knight Jika sebelumnya Black Knight mengulas sekilas tentang Ayah Sofya yang ada di Konstantinopel atau Istanbul Maka saat ini Black Knight akan mengulas peradaban yang terlupakan dari negeri Turki ini yaitu Troya Sebagian menganggapnya hanyalah sebuah dongen atau mitologi Namun UNESCO meresmikan situs Troya tahun 1998 dan tahun 2018 Turki mempromosikan besar-besaran kota kuno Troya nya Jika ada yang bertanya di mana letak kota kuno Troya tersebut Sekarang mudah saja ya guys Silahkan klik Google Map atau bisa saja dicari di Google Earth Cari dengan nama Troya atau Trojan atau Troy Dan hurrah kalian akan menemukannya Akan tampil kuda perang Canakale Salah satu peninggalan dari perang Troya yang menarik dikunjungi pecinta sejarah Yaitu patung kuda raksasa yang sangat legendaris Patung kuda raksasa ini bisa dilihat di kota Canakale, Turki Canakale adalah nama sebuah kota yang terletak di daerah Laut Aegean Pemerintah Turki membangun dua buah replika kuda Troya untuk mengenang perang Troya Sisa peninggalan kota Troya pertama kali ditemukan oleh Charles M.C. Lahren pada tahun 1822 Penggalian dilanjutkan oleh seorang arkeolog asal Jerman yang bernama Slimen Pemerintah Turki memberi nama situs Troya dengan nama Hisarlik Dan berada di dekat desa Hisarlik 30 km barat Laut Kota, Canakale Troya atau Troya merupakan kota yang pernah hancur Kemudian didirikan kembali di atas puing-puing kota yang telah hancur tersebut Selain memiliki situs berusia ribuan tahun, Canakale juga merupakan saksi perang paling berdarah di zaman perang dunia pertama yang menewaskan lebih dari 250 ribu orang tentara Batung kuda Troya Raksaksa yang disumbangkan oleh artis Hollywood untuk Canakale pun menjadi penanda tersendiri bagi kota tersebut Kota ini tampaknya memang semakin hits setelah kisah perang Troya diangkat ke layar lebar yaitu film Troy Film epik sejarah ini dibuat di tahun 2004 yang disutradarai dan diproduksi oleh Wolfgang Pettersson Seperti yang saya bicarakan sebelum intro bahwa kisah Troya mempunyai kemiripan dengan kisah yang lain dan telah dikenal dalam masyarakat Indonesia Tahukah Anda kisah apakah itu? Ramayana Ya, kisah Ramayana Mungkinkah epos Ramayana dan epos kuda Troya sama? Sebelum keinti letak bersamanya, perlu diketahui bahwa kisah perang Troya ditulis oleh Homer pada tahun 800 sebelum masehi dalam buku karyanya di Iliad dan Odisi Sedangkan Ramayana yang berarti pengembaraan Rama ditulis oleh Empu atau Resi Walmiki sekitar tahun 400 sebelum masehi Sahabat Black Knight, sebelum adanya media cetak, tulisan, huruf, atau simbol, orang membagi informasi dari mulut ke mulut ya Atau orang Jawa bilang itu tutur tinular Pada media cetak atau elektronik seperti sekarang, noise atau gangguan kerap terjadi dalam proses komunikasi Begitu pula kepentingan pemilik media yang akan menitik beratkan pada satu sisi cerita atau berita Begitu pula pada cerita dari para pendongeng, storyteller sebelum ada tulisan atau huruf menempati tahta tertinggi dalam seterata masyarakat Atau paling mudah dikenal sebagai The Elder, para tetua, membutuhkan alat untuk melanggengkan kedudukannya di masyarakat dan kepentingan kelompoknya Cerita turun-temurun terinduksi atau berevolusi dengan berbagai macam bentuk namun secara garis besar alur ceritanya sama Tempat kejadian mungkin merupakan hal yang dapat diperdebatkan namun hanya mata kepala sendiri yang bisa membuktikannya Ramayana dan Troya Sebuah inti cerita tentang perang yang diawali kecantikan wanita, Rahwana, Raja Negeri Alengka, Paris, Pangeran dari Troya Bagaimana Anda memandangnya? Dimana sudut pandang Anda? Nah, berikut sudut pandang yang membuat kedua cerita ini sama Yang pertama Yang pertama adalah toko Rahwana dan Paris Baik Rahwana maupun Paris, keduanya memboyong istri orang ke negerinya Rahwana membawa Sinta ke negeri Alengka Sedangkan Paris membawa Helen ke negeri Troya Penculikah keduanya? Yang kedua Yang kedua adalah toko Sinta dan Helen Sinta dalam Ramayana adalah wanita yang cantik Begitu pula Helen dalam Troya Sama-sama cantiknya mas bro Yang ketiga Adalah toko Hanoman dan Achilles Hanoman dalam Ramayana adalah putra Dewa Batara Bayu, Dewa Angin, dan Anjani Sedangkan Achilles manusia setengah dewa adalah putra dari Peleus dan Tetis Yang keempat Tokoh Indrajit dan Hector Indrajit menjadi petarung untuk membela Rahwana Hector menjadi petarung untuk Paris atau Troya Yang kelima Tokoh Rama dan Menelus Kedua toko ini sama kehilangan istrinya Rama kehilangan Sinta Dan Menelus kehilangan Helen Yang keenam Akhir cerita kemenangan untuk penyerang Matinya Rahwana pada Ramayana Dan hancurnya Troya Pada kisah Troya Kehancuran kota Alengga atau Troya terjadi dari dalam Alengga jantuh karena Wibisana adik Rahwana berkhianat memihak Rama Sedangkan Troya jatuh akibat muslihat kuda dari Akalbulus Odysseus Akhir kedua cerita pun tak sedah shot awal ya guys Dan pertengahan ceritanya Rama dan Sinta kembali ke negeri mereka Namun rakyat mereka memandang rendah ratu mereka yaitu Sinta Karena telah lama dalam kekangan Rahwana Dari negeri Alengga Sedangkan kisah Troya Menyatakan Menelus tewas Namun kisah lain menyatakan Helen dan Menelus kembali ke negeri mereka Ditinggal perang oleh ribuan pemuda Membuat negeri tak terurus dipenuhi janda 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 yang tua rentah ya Dan anak-anak kecil Ya janda-janda muda juga oke lah ya Namun itulah cerita Dikisahkan dari satu ke yang lainnya Tutur Inulah Mungkinkah kedua cerita itu sama? Sekarang bukan kemarin atau masa depan India atau Yunani Atau mungkin sebuah dataran yang dipisahkan oleh laut Cerita telah diturunkan melekat pada ingatan Tinggal bagaimana cara memandang perbedaan dan persamaan Hanya sebuah teori untuk dilihat dalam sisi yang lain Just gather the puzzle Mungkin cukup sekian Pembahasan kita tentang Ramayana dan Troya Dalam perspektif kesamaan Mohon maaf atas segala keturangan Sampai jumpa di video selanjutnya See you next time Bye-bye Bye-bye Sub indo by broth3rmax